Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, Ket News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Ket News lengkapnya Baik pemirsa, kita awali dengan informasi pertama Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa muslim Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Menggelar aksi damai membutuh kekerasan di Suria Aksi solidaritas ratusan mahasiswa gabungan dari beberapa universitas di kota Sumbawa Besar ini Diawali dengan long march dari Masjid Agung menuju kantor Bupati Sumbawa Aksi solidaritas ratusan mahasiswa gabungan dari beberapa universitas di kota Sumbawa Besar ini Diawali dengan long march dari Masjid Agung menuju kantor Bupati Sumbawa Mahasiswa menggelar orasi di sepanjang jalan sembari membentang sepanduk Di sepanjang jalan juga mahasiswa meminta sumbangan kepada pengguna jalan dan toko-toko yang berjejer di sepanjang jalan yang dilalui Long march berakhir di halaman kantor Bupati Sumbawa Di halaman kantor Bupati Sumbawa masa kemudian menggelar orasi dan meminta pemerintah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah pusat di Jakarta Muhammad Hanif, koordinator aksi mengatakan Aksi ini dilakukan untuk menyikapi krisis kemanusiaan yang terus terjadi di Surya Akibat perang berkepanjangan di beberapa titik khususnya wilayah Aleppo dan sekitarnya Kami menyatukan pikiran kami bersama-sama untuk mengajak masyarakat Sumbawa Untuk sekaligus memberitahukan kepada masyarakat Sumbawa tentang krisis yang saat ini terjadi di Surya Dan kami juga dalam aksi ini memadakan penggalangan dana Dalam aksi ini mahasiswa berhasil mengumpulkan dana dari masyarakat Sumbawa sekitar 3 juta rupiah Dana ini akan disalurkan kepada Gauta Timur Surya melalui lembaga sosial yang ada di Indonesia Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV Pemirsa ratusan PPK dan PPS di Kabupaten Sumbawa Barat dilantik secara bersama-sama di depan halaman kantor KPU Sumbawa Barat KPUD Sumbawa Barat meminta para PPK dan PPS yang dilantik untuk menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu Sebanyak 216 anggota PPK dan PPS dari 8 kecamatan dan 63 desa yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat dilantik secara serempak di halaman kantor KPUD yang dihadiri semua unsur muspinda TNI Polri KPU meminta PPK dan PPS sekabupaten Sumbawa Barat untuk menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu pada pemilihan legislatif tahun 2019 Selain itu juga, para PPK dan PPS dituntut untuk senantiasa menjaga netralitas agar terciptanya pemilu yang berkualitas dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang PPK dan PPS sebagai penyelenggara pemilihan legislatif juga diharapkan bisa memberikan pendidikan politik pada pemilihan legislatif sehingga meningkatnya partisipasi pemilih Saya minta kepada PPK, PPS, penyelenggara pemilu lainnya untuk menjaga integritas kita Kalau integritas ini tidak terjaga dengan baik, saya pasti pelaksanaan pemilihan itu akan berjalan, akan hancur Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GetTV Ya, berbagai cara dilakukan warga untuk menghabiskan liburan akhir pekan Seperti halnya di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Ratusan wisatawan menghabiskan masa libur akhir pekan sembari menikmati keindahan alam dan mandi di mata air jernih Yaitu air terjun tewa-tewa desa pernai Jadi seperti apa? Berikut ikutannya untuk Anda Objek wisata alam Embung Pernek merupakan salah satu destinasi wisata masyarakat di Kabupaten Sumbawa Untuk menghabiskan masa libur panjang dan libur akhir pekan Dengan menempuh perjalanan menggunakan kendaraan selama 20 menit dari kota Sumbawa besar Maka wisatawan sudah tiba di Embung Pernek atau Bendungan Pernek Di lokasi ini, wisatawan bisa menikmati keindahan alam perbukitan dan hamparan sawah serta perkebunan Bagi wisatawan yang hobi memancing, di Embung Pernek sendiri sudah tersedia tempat pemancingan untuk mengisi waktu luang Anda Perjalanan dari Bendungan Pernek dilanjutkan dengan berjalan kaki selama 10 menit melalui hutan yang sejuk menuju ke air terjun dan pemandian teba-tewa Di lokasi ini, wisatawan bisa menikmati keindahan air terjun teba-tewa yang memiliki ketinggian 30 meter dengan debit air sedang dan jernih Di sini, wisatawan bisa menghabiskan waktu untuk sekedar duduk menikmati kesejukan Serta bisa mengabadikan momen liburan bersama teman dan keluarga sembari berfoto di atas hamparan batu di depan air terjun Tidak hanya itu, wisatawan juga bisa menikmati kesejukan air yang jernih dengan mandi berendam di dalam air di bagian atas air terjun Kelelahan dan kepenatan selama seminggu bekerja atau bersekolah langsung hilang setelah mandi dan berendam di dalam mata air teba lewa ini Dan uniknya, walaupun musim hujan, namun mata air ini tetap dalam kondisi jernih dan bersih Nah, setelah puas menikmati keindahan alam perbukitan serta keindahan air terjun dan kesejukan mandi di mata air, Saatnya, wisatawan beristirahat di atas bendungan sembari menunggu suguhan kuliner khas masyarakat Sumbawa Untuk kuliner, pihak pengelola menyiapkan aneka kuliner khas Sumbawa seperti sepat mujaya dan lele Ikan panggang, bumbu kuning, serta makanan spesial tapi ketan kuah susu kerbau yang manis dan gurih Nah, setelah puas menikmati keindahan alam dan kesejukan air terjun, saatnya pengunjung menikmati kuliner khas Sumbawa Pengunjung bisa menikmati santapan makan siang di atas bendungan sembari menikmati keindahan alam dan perbukitan bersama pengunjung lainnya Makan siang terasa lebih lengkap dengan makanan penutup yakni makanan spesial tapi beras ketan putih kuah susu kerbau dengan rasa manis dan gurih Nah, Anda bingung kemana ingin menghabiskan masa liburan bersama teman dan keluarga? Jangan lupa mampir ke embung dan air terjun teba-tewa di desa Pernik jika Anda berkunjung ke Sumbawa Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Ilwanta Liwang, GetTV Ya, pemirsa, satu keluarga terpaksa harus tinggal di rumah tidak layak huni selama setahun lebih Mereka terpaksa tinggal berpindah-pindah dari rumah sawah satu ke rumah sawah lainnya Lantaran tidak mampu untuk mendirikan rumah sendiri Satu keluarga terpaksa tinggal di rumah tidak layak huni selama setahun lebih Rumah yang ditempati oleh Hussein beserta istri dan anaknya ini berukuran 2 x 3 meter serta bertindingkan terpal Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Hussein beserta istrinya bekerja sebagai buruh kasar sembari menjual donat ke rumah-rumah warga Mereka terpaksa tinggal berpindah-pindah dari rumah sawah yang satu ke rumah sawah lainnya untuk mencari tempat berteduh Hal ini dilakukan Hussein lantaran ketidakmampuannya untuk mendirikan rumah Hussein beserta keluarga berharap kepada pemerintah setempat untuk ikut membantu meringankan beban kehidupannya Karena sampai sekarang mereka hidup dari bekerja serabutan, berjualan donat dan dari bantuan uluran tangan orang-orang dermawan yang berada di lingkungan sekitar Di sini kan ada program pemerintah yang membantu warga yang tinggal di rumah tidak layak kuliah, apa belum didata atau seperti apa Pak? Belum didata, sama sekali Ya, kartu kemiskinan makanya ditanya sama jenis sisi yang belum ada masuk, tidak punya kartu kemiskinan, belum Dari setahun itu Pak tinggal di sini ya? Dari Menala itu belum, sampai sekarang Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GetTV Ya, keterbatasan fisik tak lantas membuat seorang Superman untuk berpangku tangan Di tengah keterbatasan fisiknya, Bapak berusia 40 tahun ini terus berjuang di tengah teriknya matahari hanya untuk sekedar menjual kleong atau nampan yang terbuat dari anyaman bambu Panas debu dan asap tak menjadi penghalang Superman dalam berjuang untuk menyambung hidup Seperti apa kisahnya? Ini dia liputannya untuk Anda Panas, debu, dan asap, tiga hal yang setiap hari dirasakan oleh pengendara kalah melewati ruas jalanan kota Mataram Namun hal tersebut tidaklah masalah bagi seorang Superman Di tengah teriknya matahari dan kepulan asap, Bapak berusia 40 tahun ini tengah tetap berjuang untuk menyambung hidup dengan berjualan kleong atau sejenis nampan yang terbuat dari anyaman bambu Kleong-kleong tersebut dijual ke beberapa pengendara yang lewat Untuk hari ini dirinya cukup beruntung karena beberapa kleong yang ia jajakan hampir semuanya terbeli Harga satu kleong tidaklah mahal, satu kleong dihargai 13 ribu rupiah saja Meski memiliki keterbatasan fisik yang tak sempurna, tidak lantas membuat seorang Superman berpangku tangan Dengan semangat dan cita-cita menyekolahkan anaknya hingga bangku kuliah, dia tetap berjuang dengan menembus keadaan Dari kisah Superman kita bisa belajar untuk tetap semangat dalam menjalani kehidupan Walau kekurangan fisik tak lantas menjadi penghambat untuk berjuang Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sayang Tri Putri, GetTV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News Serta jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage Get Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Waktunya seluruhku yang bertugas, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!